ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat jumpa lagi di channel petani muda ya sobat ya oke sobat pada video pagi hari ini saya akan membuka tutup teh gelas kembali ya sobat ya pada tanaman nilam setelah beberapa minggu yang lalu saya tanam ya dan disini ada dua tempat ya yang akan saya lakukan namun yang satunya akan saya kendorin dulu tutup teh gelasnya dan yang sebelah sini akan saya buka ya oke sobat tidak usah berlama-lama ikutin terus ya sobat ya ya sobat saya akan mulai membuka tutup teh gelas namun sebelumnya saya akan berjalan di bagian sini untuk melonggarkan tutup teh gelas ya sebelum dibuka karena yang disini mungkin sekitar 5 hari ke depan setelah saya longgarkan baru akan saya buka ya disini namun disini terbagi dua ya sobat ya kemarin alhamdulillah kemarin siang diguyur hujan meskipun tidak deras namun setidaknya bisa melembabkan tanah ini saya kasih pembatas tiang ya tiang kecil untuk pembatas untuk di sebelah sini ke selatan ya ini tanaman sekitar 2-3 hari yang lalu jadi belum bisa saya buka sementara untuk yang bagian sini juga saya kasih pembatas ya sobat ya ini pembatasnya tiang ini dan ini ya untuk teh gelas yang bagian sini bagian sini akan saya kendorin dan untuk bagian sisanya ini sampai disana saya buka sekitar 2 minggu ke depan ya karena saya baru tanam sekitar 3 hari yang lalu oke sobat langsung saya saya akan mulai langsung untuk melonggarkan tutup teh gelas ini ya mulai dari sini karena ini pembatasnya tiang ini untuk bagian sini ini baru sekitar 3 hari yang lalu saya tanam dan bagian sini sampai disana sudah sekitar 2 minggu ya Bismillah kita lihat ini namun ini belum akan saya kendorkan dulu tutup teh gelasnya belum langsung saya buka agar tidak stress ya dikendorkan seperti ini lumayan kemarin dapat sedikit guyuran air hujan mungkin nanti ini sekitar 5 hari ke depan baru saya akan buka agar dia tidak stress ya kita kendorkan supaya uapnya keluar dan dia bisa terkena hawa suhu panas ini kecil ya warnanya hijau kekuningan karena bibitnya pendek-pendek saya memotongnya dengan baik sampai jumpa di video selanjutnya dan dia akan kemudian berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya abone sesuai sampai jumpa di video selanjutnya teat ya sobat selesai sudah proses pengendoran tutup teh gelas ya seperti ini sudah saya kendorkan semuanya wah nampaknya hampir sekarat ya sobat ya harus untung saja tidak terlambat saya membukanya jika terlambat bisa hangus ya karena cuacanya sangat panas terlalu cepat membuka juga bisa hangus dan terlalu lambat juga membuka bisa hangus juga ya ini daunnya sudah hangus di dalamnya seperti ini beruntung masih pocoknya masih bisa selamat untung saja segera dibuka Oke sobat langkah berikutnya saya akan mulai membuka tutup teh gelas yang ada di sebelah sana ya ya sobat saya akan mulai membuka penutup teh gelas pada tanaman nilami ya untuk daerah sini ini rumputnya sudah tidak bisa dikondisikan ini sudah sangat lebat belum sempat untuk membersihkan ya ini sudah mulai lebat saya ini sudah saya kendorkan ya beberapa hari yang lalu ya sobat ya saya akan coba buka Bismillahirrahmanirrahim ya hasilnya cukup memuaskan lumayan subur-subur meskipun hujannya tidak deras tidaknya bisa menyiram debu ya dan mengurangi penguapan lumayan kompak ternyata sobat rumputnya ya rumputnya ya rupanya lebih bagus yang ini ya ketimbang tanaman yang masih saya kendorin tadi banyak yang hampir sekarat yang disana kalau yang ini bagus pertumbuhannya hijau sempurna semoga saja tidak ada yang mati Oh daunnya sangat lebat ya namun tidak terlalu tipis agak kerut-kerut ya cukup tebal meskipun lebar lumayan juga selamat menikmati ya sobat Alhamdulillah selesai sudah membuka tutup teh gelas pada tanaman dilam pagi hari ini ya dari sekian banyak ini selamat menikmati ada beberapa yang mati ya sobat ya kalau yang ini kemarin baru saja saya sulam karena sudah terdeteksi mati kita akan lihat kesini yang ini juga diadaan menjamur ya sebenarnya belum mati namun dia sudah mulai layu mungkin nanti bisa saya sulam di sebelahnya Atau saya siram lalu saya tutup kembali ya Dan disini juga Masih ada yang saya sulam karena mati juga Kita lihat kesini lagi Yang ini sobat Dia menjamur ya di ujungnya ya Dia membusuk karena sangat Panas ya terik mataharinya ya Namun dibawah ini kita lihat Sudah ada Cikal bakal tunasnya ya Masih bisa hidup Mungkin nanti bisa disiram Nah disini juga Kita lihat ini Wah ini sudah Oh dia membusuk ya Batangnya dia membusuk Tidak bisa menumbuhkan akar Nanti akan saya sulam Dan disini sudah Sudah sangat terimpun ya Harus tidak terlihat tanaman nilamnya Karena ini tumpang sari dengan kacang hijau ya Kacang hijau nya sudah seperti rumput liar juga Ini Karena ibu saya belum sempat untuk membersihkannya Ini kacang hijau nya Sementara ini tanaman nilamnya Mungkin kalau ada waktu luang akan saya bersihkan Dan nampaknya Mataharinya sudah mulai bersinar terik kembali ya Oke sobat Sampai disini dulu Video pada pagi hari ini Terima kasih yang sudah menonton ya Jangan lupa dukung terus channel ini Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten ya Oke sobat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya sobat ya Serta di share jika video ini bermanfaat Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih